Seberapa besar bola batu biru ini? Ningki bisa melihat sekilas bahwa itu setidaknya 100 kali lebih besar dari bebatuan. Ketika baju besi logam terkoyak, Ningki menemukan bahwa bola batu biru ini tidak seperti bebatuan, yang merupakan tempat berkembang biaknya sejenis makhluk. Ini jauh lebih besar daripada bebatuan, tetapi tidak ada gejolak emosi. Tampaknya dapat atau tidaknya ia membiarkan suatu makhluk tidak bergantung pada ukurannya. Ningki berpikir dalam hati. Kepala Departemen Energi dan Eksekutif Senior Perusahaan Naga Hantu lainnya melihat baju besi logam yang diangkat Ningki ke udara. Wajah mereka pucat dan putus asa. Tanpa lapisan pelindung logam ini, batu kuentin mereka pasti akan diambil. Sejak saat itu, perusahaan naga hantu akan dikeluarkan dari tiga konsorsium teratas. Dan setiap kehormatan dan aib mereka terkait dengan perusahaan naga hantu. Jika perusahaan naga hantu bangkrut, bahkan jika mereka masih hidup, status mereka akan anjlok di masa depan, dan mereka tidak dapat lagi hidup seperti sebelumnya. Pikiran Ningki bergerak sedikit, dan bola batu biru itu segera terserap ke dalam lautan kesadarannya. Kemudian, seperti hantu kelaparan, bebatuan itu menerkam bola batu biru itu. Keduanya terus-menerus menyatu, dan butuh waktu kurang dari sepuluh napas bagi bebatuan untuk menelan bola batu biru. Tapi bebatuan itu sangat besar. Dan ukuran bebatuan itu kecil, dan juga telah meroket berkali-kali lipat. Meskipun bebatuan tersebut telah menyerap bola batu yang berkali-kali lipat lebih besar darinya, volume akhirnya tidak melebihi bola batu tersebut. Bersendawa gelombang Sepertinya ada suara sendawa di telinga Ningki. Bintang naga hantu, yang awalnya bersinar di langit berbintang, telah kehilangan semua energinya setelah Ningki mengambil batu kuentin. Semua lampu langsung padam, dan bintang naga hantu juga menjadi jauh lebih redup. Untungnya, saat itu masih siang hari, dan semua orang masih bisa melihat wajah satu sama lain dalam cahaya redup. Ini sudah berakhir. Semua eksekutif senior perusahaan naga hantu saling memandang dengan putus asa. Ayo pergi. Ningki tersenyum, berbalik, dan pergi bersama Nuwa. Melihat ini, pilo buru-buru mengikutinya. Dia tidak lagi berpikir untuk meninggalkan Ningki. Kuentin Stoney milik perusahaan naga hantu dirampas, dan itu setara dengan kebangkrutan total. Jika dia meninggalkan Ningki, dia pasti akan dikejar oleh sisa pasukan perusahaan naga hantu. Mereka pergi begitu saja. Para eksekutif senior perusahaan naga hantu meninggalkan gedung dan melihat Nuwa terbang ke alam semesta. Mereka sedikit terkejut. Apakah mereka tidak akan menangkap mereka sebagai tawanan? Cepat, aktifkan daya cadangan dan hubungi Dewan Direksi. Kepala Departemen Keamanan segera memandang Kepala Departemen Energi dengan ekspresi galak. Semua orang tiba-tiba memikirkan satu hal. Setelah perusahaan naga hantu kehilangan batu kuentin, bahkan jika mereka ingin meninggalkan bintang naga hantu, itu akan sangat sulit. Untungnya, mereka semua adalah eksekutif senior perusahaan dan memiliki energi cadangan. Mereka juga dapat mengaktifkan komunikatornya dan menghubungi Dewan Direksi untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kepala Departemen Energi menghubungi Dewan Direksi di depan semua orang. Setelah sekian lama, akhirnya mereka menghubungi Dominik. Tuan Dominik, batu kuentin dari bintang naga spektral telah dicuri. Semua orang tampak bersemangat. Saya mengerti. Dominik berkata dengan lelah, mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan naga hantu akan menyatakan bangkrut. Jangan hubungi saya lagi. Setelah itu, dia mematikan komunikator, meninggalkan sekelompok besar eksekutif perusahaan naga hantu yang tercengang. Nuwa. Fero bertanya dengan ekspresi gembira, yang mulia, kemana kita akan pergi selanjutnya. Dewan Penatua. Dia merasa bahwa dari penampilan Nuwa barusan, kemungkinan besar benteng pertempuran seperti itu bisa menghancurkan seluruh dunia kuentin. Di mana dua konsorsium lainnya. Ningki tersenyum. Fero dengan cepat bereaksi dan berkata sebelum Nuwa dapat berbicara, saya tahu, saya tahu. Segera setelah. Bersamaan dengan kabar bangkrutnya perusahaan naga hantu, batu kuentin dari dua konsorsium lainnya juga telah dicuri. Berita ini menyebar dengan cepat di internet. Warga kerajaan dunia kuentin yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka melihat berita ini. Di saat yang sama, topik terhangat di internet adalah iblis mulai melawan. Tiga konsorsium teratas menyatakan bangkrut dalam waktu singkat. Sementara perusahaan-perusahaan lainnya terkejut, semua orang merasa tidak aman. Bahkan raja dari empat kerajaan mengeluarkan perintah untuk menyembunyikan batu kuentin mereka di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya dalam waktu singkat. Namun, mereka masih belum cukup cepat. Pertama, batu kuentin kekaisaran Atlantis dicuri, diikuti oleh tiga kerajaan lainnya. Setelah berita ini dipublikasikan, masyarakat dari empat kerajaan langsung putus asa. Kemungkinan besar mereka harus hidup tanpa teknologi untuk waktu yang lama di masa depan. Beberapa orang kaya bisa bepergian ke planet lain sesuka hati, tapi sekarang, mereka mungkin harus pergi ke taman kecil di belakang vila mereka. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kecil di belakang vilanya. Dari delapan vaksi besar di dunia kunting, tujuh sistem ekonomi mereka runtuh dalam sekejap. Pada saat ini, kerajaan yang lebih lemah dari delapan vaksi besar telah mengatur sejumlah besar pasukan untuk menjaga batu kunting mereka. Mereka telah memutuskan bahwa siapapun yang datang, mereka akan bertarung sampai mati dengan pihak lain. Di saat yang sama, mereka juga merekrut banyak pengungsi. Namun, sebagian besar pengungsi ini awalnya adalah orang-orang kaya dari empat kerajaan dan tiga konsorsium teratas. Sepanjang keseluruhan proses, pilot telah menyaksikannya dari awal hingga akhir. Ketakutan dan terornya terhadap Ningki berangsur-angsur berubah menjadi rasa hormat dan pemujaan. Apakah itu Dewan Tetua Dunia Kunting yang ada di depan? Ningki berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan memandang ke bidang bintang di kejauhan. Sepertinya ada sebuah bangunan yang terlihat seperti stasiun luar angkasa. Namun, ukuran bangunannya pun sudah setara dengan planet biasa. Ya, yang mulia, itu adalah persekutuan tetua dunia Kuentin. Pilo mengangguk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi bangunan itu dengan rasa kagum dan hormat di matanya. Di dunia besar Kuentin, semua orang tahu bahwa Dewan Tetua adalah percikan dari dunia besar Kuentin. Asal mula setiap teknologi berasal dari Dewan Tetua, termasuk Batu Kuentin. Bahkan Batu Kuentin telah ditemukan oleh Elders Guild terlebih dahulu. Sejak itu, Guild Tetua telah digantikan oleh beberapa generasi. Hanya para pemimpin dari empat kerajaan teratas dan tiga konsorsium teratas yang mengetahui siapa anggotanya dan seperti apa rupa mereka. Kalian semua telah tertipu. Ningki mencibir. Apa? Pilo sedikit terkejut dan memandang Ningki dengan bingung. Aku khawatir Guild Tetua belum pernah digantikan sebelumnya. Ningki tersenyum. 1922 Fero terkejut dengan kata-kata Ningki dan terlihat tidak percaya. Ningki tersenyum dan berkata, Saya ingat Anda berkata sebelumnya, sudah berapa tahun sejak dunia kunting berkembang? Sekitar 30.000 tahun. Vilo dengan cepat berkata, bahkan para penggarap pun tidak bisa hidup selama itu. Para penggarap alam surga hanya mempunyai umur 300 tahun, para penggarap alam suci mempunyai umur 800 tahun, para penggarap alam abadi mempunyai umur 1.500 tahun. Tentu saja, tapi manusia abadi tidak bisa hidup selama itu. Hidup jutaan tahun seperti bermain game. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Manusia abadi. Fero bingung dengan dunia yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Tuan, Anda mengatakan bahwa pendiri Dewan Tetua adalah manusia abadi. Manusia abadi dari alam abadi. Nuwa juga sedikit terkejut. Ya, Ningki mengangguk. Nuwa tidak menyembunyikan jejaknya. Tidak lama setelah perahu itu berdiri di kehampaan, sebuah perahu abadi terbang keluar dari gedung. Di atas perahu abadi berdiri dua baris orang mengenakan jubah putih. Bahkan kepala mereka ditutupi-topi, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka adalah utusan berjubah putih dari Dewan Tetua. Aku tidak menyangka akan melihatnya dengan mataku sendiri hari ini. Ekspresi Fero menjadi bersemangat saat melihat mereka. Utusan berjubah putih adalah diaken dari Dewan Tetua yang bertugas menjelajahi dunia kunting. Perintah Dewan Tetua disampaikan oleh mereka. Nuwa berkata pada Ningki. Dia dapat menemukan beberapa informasi tentang utusan berjubah putih di internet. Dan para utusan tidak pernah takut mati. Mereka tidak memakai baju besi apapun. Fero berkata dengan kagum. Bahkan ahli alam bela diri abadi bukanlah tandingan mereka. Mereka tentu saja tidak membutuhkan baju besi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Aura utusan berjubah putih sangat padat, setara dengan kultifator alam Mahayana, dan hanya selangkah lagi dari manusia abadi. Mengapa mereka membutuhkan baju besi? Meskipun masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan semua faksi di dunia kunting selain Dewan Tetua. Apa, utusan berjubah putih lebih kuat dari alam bela diri abadi? Fero tersentak, bukankah orang-orang di dunia kunting tidak bisa berkultifasi? Mengapa mereka? Itu karena sejak awal mereka bukanlah orang-orang di dunia kunting. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Bagi Pilo, dunia besar Kuentin telah berkembang selama lebih dari 30 ribu tahun. Ini adalah tahun-tahun yang sangat menakutkan. Bahkan sejarah Tiongkok kuno di bumi belum mencapai tingkat seperti itu. Namun bagi manusia abadi, 30 ribu tahun mungkin hanya beberapa atau puluhan sesi retret kultifasi. Di mata alam abadi, jumlah waktu yang dihabiskan di dunia kunting sangat singkat. Itu sangat singkat sehingga dia mungkin baru saja lewat dan berhenti sebentar. Perahu peri segera muncul di depan Nuwa. Salah satu utusan berjubah putih melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, Yang Mulia mengundang Yang Mulia memasuki istana untuk mengobrol. Ayo pergi. Sambil berpikir, Ningki menyingkirkan kapal Nuwa dan mendarat di perahu peri bersama Nuwa dan Pilo. Ketika sekelompok utusan berjubah putih melihat ini, tatapan mereka yang tersembunyi di balik tudung mereka sepertinya tertuju pada Ningki pada saat yang sama, diam-diam mengukurnya. Setelah Ningki dan dua lainnya menaiki perahu abadi, ia berbalik dan terbang kembali ke gedung di kejauhan. Aku menaiki Bahtera. Pilo sangat bersemangat. Wajahnya, yang tersembunyi di balik armornya, memerah. Dia tidak hanya menaiki Bahtera legendaris yang hanya bisa dinaiki oleh utusan berjubah putih, namun dia juga berdiri bersama begitu banyak utusan berjubah putih. Siapapun dari kunting Gritwold akan sama bersemangatnya dengan dia. Terlebih lagi, bahkan utusan berjubah putih mengundangnya untuk naik ke Bahtera. Sepertinya kekuatannya benar-benar menarik perhatian Dewan Tetua. Setelah kegembiraan itu, Pilo merasa sedikit rumit dan khawatir. Dia tidak tahu apakah hasil kunjungan ke Dewan Tetua hari ini baik atau buruk. Bahtera itu sangat cepat. Segera, ia mendekati gedung itu. Saat Pilo hendak menaiki Bahtera, dua puluh utusan berjubah putih tiba-tiba menyerang Ningki dan dua lainnya. Lebih tepatnya, serangan mereka terkonsentrasi pada Ningki. Ledakan. Saat mantra warna-warni hendak mendarat di Ningki, penghalang spiritual abadi muncul di sekitar Ningki, menyelimuti dirinya, Nua, dan Pilo. Begitu mantra itu mendarat di penghalang, mantra itu langsung menghilang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Pilo menjadi pucat karena ketakutan. Mulai saat ini dan seterusnya, dia akhirnya mempercayai kata-kata Ningki. Jadi utusan berjubah putih ini benar-benar adalah kultifator. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Dewan Tetua, yang telah menguasai dunia besar Kuentin selama puluhan ribu tahun, adalah spesies yang sama dengan iblis yang mereka teliti. Setelah memastikan hal ini, wajah Pilo menjadi sangat pucat, dan keyakinan di dalam hatinya hancur. Dunia besar Kuentin telah berperang melawan iblis selama bertahun-tahun. Jika orang-orang di bawah mengetahui bahwa Dewan Tetua, yang memiliki status luar biasa, juga terdiri dari iblis, mereka pasti akan langsung runtuh. Utusan berjubah putih terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan mereka tidak dapat membahayakan Ningki. Mereka secara tidak sadar berbalik dan mencoba melarikan diri. Membekukan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, utusan berjubah putih yang hendak melarikan diri semuanya membeku di tempat. Manusia abadi yang sempurna berani bertindak kurang ajar di depanku. Apakah kamu lelah hidup? Ningki melihat ke gedung itu dan berkata dengan lemah. Hanya beberapa napas setelah suaranya jatuh, sesosok tubuh terbang keluar gedung dengan panik dan mendarat tepat di depan Ningki. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Junior masih muda dan bodoh. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung senior. Orang ini terlihat sangat muda. Dia tampak seperti baru berusia 18 atau 19 tahun. Namun, aura dari tubuhnya membuat Pilo merasakan tekanan yang luar biasa. Apakah itu benar-benar kakek generasi pertama? Bagaimana mungkin? Pilo hampir pingsan saat melihat penampilan pemuda itu. Ini karena dia terlihat persis seperti kakek tua generasi pertama yang pertama kali menemukan penggunaan batu kuentin dan mendirikan dewan tetua. Ada patung kakek tua generasi pertama di mana-mana di dunia besar kuentin. Pilo sudah mengingat penampilannya sejak dia masih muda, jadi tidak mungkin dia salah mengira dia sebagai orang lain. Siapa namamu? Kamu berasal dari domain aba di mana? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Senior, saya Cubuer, seorang kultifator dari bintang luas dari domain aba di surgawi. Kata Cubuer dengan suara rendah. Dia tidak menunjukkannya di permukaan, tapi hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Ningki begitu tak terduga. Dia tidak menyangka akan bertemu makhluk abadi di tempat terpencil seperti itu. Perlu diketahui bahwa ketika dia dikejar oleh musuh-musuhnya, dia secara tidak sengaja memasuki celah kehampaan dan berakhir di sini. Dia tidak dapat menemukan jalan kembali ke dunia abadi. Bintang besar dari domain aba di surgawi. Mata Ningki bersinar karena terkejut. Cubuer berkata dengan kaget, Senior, mungkinkah kamu juga? Saya pernah ke bintang besar. Ningki tersenyum tipis. 1923. Mendengar percakapan antara Ningki dan Cubuer, Fero tidak bisa tetap tenang. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tahu ada sesuatu yang salah. Kakek generasi pertama sebenarnya memanggilnya Senior. Bintang haoran dari alam abadi surgawi. Mungkinkah berita yang disebarkan oleh Eselon atas dunia besar kunting itu benar? Ada peradaban lain di bidang bintang yang jauh. Utusan berjubah putih di dekatnya dibekukan oleh Ningki, tetapi telinga mereka tidak ditutup, sehingga mereka bisa mendengar percakapan antara Ningki dan Cubuer. Ketakutan di mata mereka semakin meningkat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka menyerang keberadaan seperti itu. Alam abadi surgawi seharusnya sangat jauh dari sini. Kamu hanyalah suan imortal tahap puncak, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kata Ningki. Cubuer buru-buru menjawab, melapor kepada Senior, Junior bertarung melawan musuhku di alam abadi surgawi dan secara tidak sengaja memasuki robekan spasial. Keberuntunganku bagus dan aku tidak terkoyak dan langsung dikirim ke sini. Selama tahun-tahun ini, Junior telah mencari cara untuk kembali. Sepertinya kamu jenius. Bagaimana kamu mengetahui kegunaan batu-batu itu? Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Cubuer sedikit terkejut, lalu berkata dengan suara rendah, Senior, sebenarnya ketika Junior pertama kali tiba di sini, Junior menemukan sebuah kapal perang yang telah rusak entah sudah berapa puluh ribu tahun. Jadi apakah itu teknologi dunia besar kunting atau penggunaan batu kunting, semuanya ditemukan oleh Cubuer di kapal perang itu. Bisa dikatakan bahwa peradaban dunia besar kunting tidak berasal dari Cubuer, melainkan dari kapal perang yang ditinggalkan oleh suatu peradaban yang tidak diketahui. Cubuer paling banyak adalah pembawa obor, yang bertanggung jawab untuk menyalakan api. Setelah mengobrol sebentar, Ningki langsung ke pokok permasalahan. Kamu harusnya tahu kenapa aku ada di sini. Senior menginginkan batu kunting. Tidak masalah, selain Dewan Tetua, kerajaan kecil dan kelompok keuangan di bawah dunia besar kunting juga memiliki banyak batu kunting. Apakah Anda ingin Junior meminta seseorang mendapatkannya? Kata Cubuer. Pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sambil berpikir, kelompok utusan berjubah putih menemukan bahwa mereka bisa bergerak. Melihat hal tersebut, Cubuer segera memerintahkan utusan berjubah putih tersebut. Setelah mereka pergi, dia membawa Ningki dan yang lainnya ke kuil Dewan Tetua. Dalam perjalanannya, emosi Fero berubah dari kegembiraan menjadi konflik, lalu dari konflik menjadi kegembiraan. Apapun yang terjadi. Ini adalah tempat yang dipuja oleh orang-orang di dunia kunting selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini, dia bisa mati tanpa penyesalan. Tidak lama kemudian, ketika Ningki melihat batu kunting yang disembunyikan Cubu, R, dia terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi batu? Ini jelas merupakan planet kecil. Bahkan jika semua batu yang disembunyikan oleh tiga kelompok keuangan besar dan empat kerajaan besar dijumlahkan, mereka tetap tidak akan bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun yang satu ini. Bang! 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 Jantungnya berdetak semakin kencang. Sambil berpikir, Ningki memasukkan batu di depannya ke dalam lautan kesadarannya. Kemudian, dia berdiri diam dan mengamati pemandangan di lautan kesadarannya. Melihat Ningki sedang berpikir keras, Cubu Air tidak berani bersuara dan dengan patu berdiri di samping. Namun, dia terkejut dengan kultifasi Ningki. Dari kontak singkat ini, dia sudah yakin bahwa Ningki setidaknya adalah seorang dewa surga. Baginya, yang hanya berada di lingkaran penuh alam abadi manusia, dia sudah dianggap sebagai senior di antara para senior. Saat itu di alam surga wikuno, dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan surga abadi. Di lautan kesadaran Ningki, gunung palsu itu terbang ke puncak batu raksasa itu dan mulai melahapnya. Meski kecepatan melahapnya cepat, namun tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena lawannya terlalu besar. Ningki membuka matanya dan mengatakan sesuatu pada Cubu Air. Lalu, dia dan Nuwa menghilang di tempat. Ini. Cubu Air melihat ruang kosong di depannya dengan kaget. Dia tidak tahu kemana Ningki pergi. Dia tidak akan pergi begitu saja, kan? Itu tidak mungkin. Karena dia menginginkan batu-batu ini, dia pasti akan tinggal di sini sebentar. Cubu Air bergumam pada dirinya sendiri. Jika Ningki benar-benar pergi, itu berarti dia harus tinggal di alam hantu ini selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dengan bakatnya, dia bisa menembus kemacetan dan menjadi earth immortal saat itu. Namun, karena dia datang ke alam hantu, Ki Abadi di sini sangat tipis. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia hanya bisa mempertahankan basis budidayanya. Dia bahkan senang bahwa dia hanyalah manusia abadi. Jika dia adalah seorang earth immortal, dia akan terjebak di sini bersama Grenluo. Jika dia adalah seorang earth immortal, budidayanya akan mengalami kemunduran jauh lebih cepat daripada miliknya. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Lautan kesadaran. Ningki telah memperhatikan situasi gunung palsu itu. Hari-hari berlalu, aura makhluk hidup di gunung palsu itu semakin pekat. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Proses melahapnya berlangsung sekitar 30 tahun. Ketika gunung palsu itu telah melahap seluruh batu cubu air, ukurannya telah meroket berkali-kali lipat. Itu jauh lebih besar dari esensi gunung suci yang asli. Aura makhluk hidup di dalamnya bahkan membuat Ningki bergidik. Sepertinya sudah lahir. Mata Ningki bergerak sedikit. Aura gunung palsu menjadi tidak stabil. Itu mulai naik, turun, naik, dan turun. Siklus ini berlanjut selama beberapa hari. Tiba-tiba, kekuatan yang berkali-kali lebih menakutkan dari biasanya muncul dari gerbang penindasan penjara. Itu seperti seberkas cahaya yang disuntikkan ke gunung palsu. Potongan-potongan gunung palsu mulai berjatuhan. Keadaan ini berlangsung sekitar beberapa bulan. Ketika semua pecahan di luar hilang, sebuah batu bundar muncul di depan Ningki. Permukaannya sangat terang. Sebelum Ningki bisa melihat lebih dekat, dia mendengar ledakan dari dalam, dan batu bundar itu langsung meledak. Off! Ningki memuntahkan setegup darah. Darah mengalir dari mata, telinga, dan lubang hidungnya. Ledakan ini hampir menghancurkan lautan kesadaran Ningki. Penglihatan Ningki menjadi hitam. Ketika dia bereaksi, dia tidak punya waktu untuk melihat hasil ledakannya. Dia dengan cepat mengatur pernapasannya dan pulih. Lautan kesadarannya telah hancur berantakan. Satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Ningki menghabiskan total dua puluh tahun untuk memperbaiki kerusakan laut kesadarannya. Saat ini, matanya belum terbuka tetapi kelopak matanya bergerak sedikit. Ningki merasakan aura yang sangat dekat dengannya, hampir menyentuh wajahnya. Aura ini sangat agung, hampir sama dengan aura Kaisar Bai. Perlahan-lahan, Ningki membuka matanya. Yang dia lihat adalah wajah dan mulut berbulu. Tuan, kamu sudah bangun. Dua ribu sembilan ratus dua puluh empat. Itu benar, itu benar. Ini aku. Monyet itu mendekat ke Ningki dan wajahnya hampir menyentuh tubuh Ningki. Ningki tanpa sadar berdiri dan mundur dua langkah. Dia memandang monyet itu dengan serius, mengapa kamu memanggilku Tuan? Aku tidak tahu. Monyet itu menggelengkan kepalanya dan ekspresi keraguan muncul di matanya, sepertinya aku harus memanggilmu seperti itu, jadi kamu harus menjadi tuanku. Apakah kamu punya kenangan lain? Ningki mengerutkan ke Ningki. Apakah monyet ini benar-benar seorang sage hebat? Jika dia bukan seorang sage agung, mengapa dia bisa berbicara ketika dia dilahirkan? Dia seharusnya mewarisi banyak kenangan, bukan kenangan. Biarkan aku berpikir. Ekspresi monyet itu berubah serius dan dia mengerutkan kening sambil berpikir keras. Lalu, matanya berbinar, saya ingat. Apa yang kamu ingat? Ningki bertanya dengan heran. Saya belum makan. Kata monyet. Beberapa jam kemudian, Ningki memandang monyet yang sedang melahap dirinya sendiri dan berpikir keras. Monyet ini terlahir kembali dari batu tempat sage agung berubah. Setelah sage agung meninggal, roh primordialnya mungkin telah terlempar ke dalam siklus reinkarnasi alam tanpa batas. Oleh karena itu, monyet ini mungkin bukan monyet yang sama dengan sage agung. Namun, batu yang diubah oleh sage agung bukanlah benda biasa. Monyet ini baru saja lahir dan dia sudah bisa berbicara. Tindakannya tidak berbeda dengan anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun. Pada saat yang sama, dia memiliki kekuatan seorang raja abadi. Dia mungkin bisa segera maju ke alam pencarian. Seperti yang diharapkan dari semangat alam rahasia. Jika dia bisa menyerap lebih banyak batu, dia mungkin telah mencapai alam pencarian saat dia dilahirkan. Memikirkan hal ini, Ningki merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menunggu bawahan cubu air mengumpulkan sisa batu dan memberi makan monyet itu sekaligus. Tunggu! Ningki memikirkan sebuah poin penting. Monyet biasanya liar dan sulit dijinakkan. Jika dia mengetahui kekuatanku jauh lebih lemah darinya, akankah dia memberontak? Saat itu, biksu tersebut juga mengandalkan mantra pengetatan pita yang diberikan oleh bodhisattva Guanyin untuk mampu mengendalikan cucu monyet tersebut. Ekspresi Ningki berubah sedikit melankolis. Tuan, mengapa kamu terlihat tidak bahagia? Apakah kamu mau makan? Mulut monyet melotot karena hamburger, dan pada saat yang sama, dia memberikan Ningki daun sayur yang diberi saus salat. Ningki mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut monyet. Dia berkata dengan serius dan tegas, jangan pilih-pilih. Kamu boleh makan daging, tapi kamu juga harus makan sayur. Oh! Monyet menelan daun itu dengan ekspresi sedih. Ya, itu dia. Di masa depan, ingatlah untuk makan 70% sayuran dan hanya 30% daging. Ningki mengangguk. Dia menghitung dalam hatinya. Jika waktunya tepat, dia akan membiarkan monyet itu menjadi vegetarian. Dengan cara ini, ia akan mempunyai efek menjinakkan sifat liarnya. Tuan, hidangan ini rasanya tidak enak. Daging masih yang terbaik. Apa namanya ini lagi? Han Bao Bao, apakah masih ada lagi? Beri aku lagi. Kata monyet. Aku menukar lebih dari seribu hamburger untukmu, dan kamu menghabiskannya. Ingat, ini disebut hamburger. Itu bukan hal yang biasa. Ini sangat jarang. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang memilikinya kecuali aku. Ningki berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, saya tidak tahu kalau hamburger itu sangat langka. Terima kasih, Tuan. Monyet sedikit terkejut. Lalu, dia memandang Ningki, merasa tersentuh. Dia membungkuk tanpa guru. Kamu layak untuk diajar. Kamu layak untuk diajar. Ningki mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya beberapa kali. Dia kemudian berkata, kamu belum punya nama, kan? Aku akan memberimu satu. Tuan, tolong beri saya nama. Monyet sangat terkejut. Mulai sekarang kamu akan dipanggil Sun Wukong. Ningki tersenyum. Raja Sun Wukong. Sun Wukong. Mata monyet tiba-tiba kehilangan fokus saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu ingat sesuatu? Ningki buru-buru berkata, Tuan, nama ini kedengarannya bagus. Saya akan dipanggil Sun Wukong mulai sekarang. Monyet bertepuk tangan gembira. Oh. Ningki mengangguk. Ia tidak lagi berharap monyet ini dapat mengingat apapun. Ini juga bagus. Seekor monyet yang seperti batu tulis kosong mungkin memiliki bakat seperti sage agung itu. Di bawah asuhannya, dia harus bisa mencapai sesuatu. Pada saat ini, seekor labu terbang keluar dari lautan kesadaran Ningki. Ia berguling-guling di tanah dan berubah menjadi bayi gemuk. Labu kecil itu memandang Wukong dengan sedikit bingung dan berteriak, Saudara monyet. Apakah kamu saudara monyet? Dia maju dan memeluk monyet dengan penuh semangat. Pada saat berikutnya, Of. Astaga. Labu kecil itu ditendang oleh monyet. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan Ningki dan Wukong. Tuan, benda apa itu? Wukong tampak terkejut dan menatap Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Labu. Roh labu. Ningki terdiam. Berhentilah menendangnya. Dia sangat berharga. Dia adalah harta karun yang baik hati. Jika kamu menghancurkannya, aku akan menderita kerugian besar. Sebelum Ningki selesai berbicara, dia melihat labu kecil itu terbang kembali dan mendarat di belakang Ningki. Ia meraih paha Ningki dengan satu tangan dan menatap monyet dengan ngeri. Apa-apaan ini? Dia bukan kakak monyet. Apa sebenarnya dia? Mungkinkah kamu tidak menyadari perubahan besar di lautan kesadaranmu tadi? Kata Ningki. Mengubah. Apakah ada perubahan? Aku tidak tahu. Aku sedang tidur siang. Labu kecil itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan kalian. Labu kecil, Sun Wukong. Sun Wukong, labu kecil. Kalian bisa menjadi teman di masa depan. Ningki menamparkan keningnya tanpa berkata-kata. Dia benar-benar bukan kakak monyet. Saya pikir dia adalah reinkarnasi dari saudara monyet. Auranya sangat mirip. Karena dia bukan kakak monyet, aku tidak akan berteman dengannya. Tidak semua orang bisa berteman dengan harta karun yang sangat besar. Labu kecil itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu menghinaku? Reaksi Wukong tidak lambat. Dia bergerak sedikit dan meraih labu kecil di tangannya. Labu kecil itu memandang Ningki dengan mulut ternganga. Dia lebih kuat dariku. Bibir Ningki bergerak sedikit saat dia mengirimkan transmisi suara. Saudara monyet, Anda pasti reinkarnasi dari saudara monyet. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi adikmu lagi. Apapun yang Anda katakan, saya tidak akan mengatakannya. Labu kecil itu memeluk tangan monyet yang sedang mencubit lehernya dan berkata dengan mata berbinar. Itu lebih seperti itu. Wukong mendengus dan melemparkan labu kecil itu ke tanah. Lalu, dia tersenyum pada Ningki tanpa malu-malu. Tuan, saya masih merasa sedikit lapar. Hanya itu yang bisa aku makan. Aku kenyang 80%. Ningki menggelengkan kepalanya. Melihat itu, labu kecil itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke lautan kesadaran Ningki lagi. Dia memutuskan untuk terus tidur siang untuk menenangkan dirinya. Ayo pergi. Aku akan membawamu keluar dari sini. Ningki maju dan meraih Wukong. Kemudian, keduanya bergerak dan menghilang di tempat. Di dunia luar. Cubu Air maju dengan penuh semangat. Senior, ku kira kamu sudah pergi. 2925. Monster macam apa ini? Cubu Air tanpa sadar meraung. Melihat hal tersebut, Wukong hendak menamparnya. Ningki segera menghentikannya. Tunggu. Jika telapak tangan ini mendarat di Cubu Air, dia pasti akan mati di tempat dengan budidaya alam abadi manusia yang sempurna. Tidak akan ada hasil lain. Wukong, kamu harus ingat untuk tidak memukul orang dengan mudah di masa depan. Ningki berkata dengan nada serius. Ya, guru, saya akan mengingatnya. Wukong mengangguk lalu menatap Cubu Air, Tuan, bisakah orang ini dimakan? Tidak, Anda tidak bisa makan apapun yang mirip dengan saya di masa depan. Tidak, Anda tidak bisa makan apapun yang berjalan dengan dua kaki. Ningki berteriak. Melihat betapa seriusnya Ningki, monyet itu terkejut dan segera mengangguk. Tuan, saya akan mengingatnya. N. Ningki mendengus dengan anggun, tapi dia merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Dia berpikir, bagaimana jika monyet ini menjadi marah dan melarikan diri lebih dulu. Atau bertarung secara paksa dengan monyet. Sepertinya dia tidak akan mampu mengalahkannya. Cubu Air, kapan kamu akan membawa batu-batu itu? Ningki memandang Cubu Air dan bertanya dengan tenang. Cubu Air telah tenggelam dalam ketakutan sebelumnya. Saat Wukong menyerang, dia merasakan kakinya lemas. Aura itu terlalu menakutkan. Seumur hidupnya, Cubu Air belum pernah merasakan aura mengerikan seperti itu. Setelah Ningki berbicara, dia terbangun dari ketakutannya. Dia memandang monyet itu dengan rasa takut yang masih ada sebelum menangkupkan tangannya ke arah Ningki, senior, ini akan segera terjadi. Baiklah, aku akan menunggu di sini sebentar. Ningki menganggup dengan tenang. Pada periode waktu berikutnya, Ningki mengajari monyet apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dunia luar. Prosesnya tampaknya cukup lancar. Bagaimanapun, monyet itu baru saja lahir dan bisa dianggap sebagai batu tulis kosong. Ia tidak banyak berpikir dan mendengarkan ajaran Ningki. Pilo bermain sendiri dan berjalan-jalan di sekitar Elder's Guild Hall. Adapun Cubu Air, dia tetap berada di sisi Ningki seolah-olah dia takut Ningki akan menghilang lagi. Di saat yang sama, dia dengan cemas menunggu bawahannya. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Sekelompok utusan berjubah putih akhirnya kembali satu demi satu. Masing-masing membawa batu kunting yang sebesar gunung palsu. Ketika monyet melihat batu-batu ini, ia seolah-olah sudah gila. Tanpa menunggu Ningki berbicara, ia sudah bergegas sedikit demi sedikit. Dalam waktu kurang dari satu jam, ia telah melahap semua batu kuentin yang dibawa kembali oleh utusan berjubah putih itu. Ia bersendawa dengan keras. Pada saat yang sama, Ningki juga menemukan bahwa auranya semakin tebal, seolah-olah dia akan menerobos. Sepertinya batu-batu ini adalah makanan yang bagus untuknya. Jika dia makan lebih banyak, tidak akan lama lagi dia akan menerobos ke alam Kaisar Agung, bukan? Ningki melihat pemandangan ini sambil menghela nafas. Ketika monyet pertama kali keluar dari batu, ia sudah menjadi dewa abadi kesempurnaan Agung. Tuan, batu-batu ini sungguh enak. Apakah Anda punya lebih banyak? Monyet berlari ke sisi Ningki dan berkata dengan gelisah. Tidak lagi. Ningki berkata dengan ringan. Oh. Monyet tampak kecewa. Mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Ningki tertawa. Monyet segera menjadi bersemangat, dan sedikit kerinduan muncul di matanya. Seolah-olah ia membayangkan bagaimana jadinya di masa depan, melahap dirinya sendiri. Senior, apakah kamu berencana untuk pergi? Bisakah kamu mengajakku? Cubuer memandang Ningki dengan hati-hati, dengan sedikit antisipasi di matanya. Bagaimana dengan ini? Jangan pergi untuk saat ini. Tetaplah di sini dan bantu aku mengumpulkan batu-batu itu. Aku akan kembali menemuimu setelah jangka waktu tertentu. Ningki tersenyum. Ah. Cubuer merasa seperti disambar petir saat dia menatap Ningki dengan mulut ternganga. Meninggalkannya di wilayah hantu ini untuk mengumpulkan batu untuknya. Aku tidak akan menganiaya kamu. Pilroh bumi ini cukup untukmu. Ningki tersenyum dan menyerahkan cincin kian kun kepada Cubuer. Cubuer tanpa sadar melihatnya dan tubuhnya menegang. Dia memutar lehernya dengan susah payah dan menatap Ningki. Senior, Pilroh bumi ini untukku. Pilroh bumi adalah ramuan yang hanya perlu dikonsumsi oleh Dewa Bumi. Efeknya jauh lebih kuat daripada Pilroh Giyok yang dikonsumsi manusia abadi. Cubuer berada di hambatan dalam kemajuan dari manusia abadi ke bumi abadi. Pilroh bumi terlalu berguna baginya. Selain itu, ada hampir 50 ribu Pilroh bumi di cincin kian kun ini. Pil. Belum lagi Pilroh bumi. Cubuer bahkan belum pernah melihat 50 ribu Pilroh Giyok sebelumnya. Dia langsung terkejut dengan kemurahan hati Ningki. Bagaimana? Apakah cukup? Ningki tersenyum. Iya-iya. Cubuer mengangguk. Jika dia bisa mengonsumsi Pilroh bumi sepanjang waktu, dia bersedia tinggal di wilayah hantu ini selama sisa hidupnya. Atasi orang itu sesuai keinginanmu. Aku akan bergerak dulu. Ningki tersenyum lembut dan merobek udara dengan monyet. Melihat hal ini, Cubuer segera menginstruksikan utusan berjubah putih di bawah. Kumpulkan batu kunting untukku. Lebih banyak lebih baik. Saya tidak akan menganiaya Anda. Berikan kalian masing-masing satu Pilroh bumi. Ini mungkin membantu Anda menerobos kemacetan dan maju ke manusia abadi. Saat dia berbicara, dia memberi masing-masing utusan berjubah putih sebuah Pilroh bumi. Ketika utusan berjubah putih mendengar ini, mereka melihat ramuan yang berisiki abadi yang tak terbatas di tangan mereka dan menjadi bersemangat. Mereka segera menganggup dan pergi ke segala arah. Dengan Pilroh bumi sebagai hadiahnya, kecepatan mereka dalam mengumpulkan batu kunting pasti akan gandakan hasilnya dengan setengah usaha. Tetua Agung, di mana orang itu? Fei Luo tiba-tiba berlari mendekat dan melihat sekeliling dengan curiga. Orang itu sudah pergi. Oh, apakah kamu ingin menjadi raja? Cubuer bertanya dengan tenang. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat Fei Luo dari atas ke bawah. Raja, apakah itu mungkin? Fei Luo memandang Cubuer dengan tidak percaya. Planet Shen Wu Ketika Ying Zheng Suan dan Yang Mulia Jiao melihat Ningki keluar dan membawa kembali seekor monyet, mereka sangat terkejut. Orang yang paling terkejut adalah Yang Mulia Jiao. Ketika dia melihat monyet itu, dia merasakan tekanan yang mengerikan datang darinya. Itu bukan hanya tekanan dari kultifasinya, tapi sebagian besar dari garis keturunannya. Tuan, siapa ini? Yang Mulia Jiao bertanya pada Ningki dengan hati-hati. Sun Wukong, murid baruku. Ningki tersenyum. Tuan, orang ini tidak berjalan dengan dua kaki. Bisakah dia dimakan? Mata monyet itu bersinar ketika dia tiba-tiba menunjuk ke arah Yang Mulia Jiao. Di matanya, teknik perubahan bentuk Yang Mulia Jiao tidak berpengaruh sama sekali. Dia bisa langsung melihat tubuh naga Yang Mulia Jiao. Jangan selalu berpikir tentang makan. Ningki memelototi monyet itu, lalu menatap Yun Xiao Xiao, yang tidak jauh darinya. Nona Xiao Xiao, kita harus pergi. Obat mujarab ini berguna untuk kultifasimu. Kamu boleh mencoba memakannya, tapi jangan makan semuanya. Selain itu, seharusnya tidak ada masalah apapun di dunia kunting dalam waktu singkat. Periode waktu. Seharusnya tidak ada masalah dalam jangka pendek. 2926. Monyet itu berkeliaran dengan takjub, menyentuh benda-benda di sana-sini. N-Fai Wa hanya bisa mengikuti di sisinya dan mengajarinya apa yang bisa dia gerakkan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Ying Zheng Xuan duduk di sofa yang nyaman dan bertanya pada Ningki dengan rasa ingin tahu, Kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tuan, keluarga Tian Dao pasti memburu kita. Mengapa kita tidak tinggal di planet Shen Wu? Pemandangan di sana tidak buruk. Daoiz Jiao tersenyum. Ningki tersenyum. Apakah kalian takut? Dengan Wukong di sini, bagaimana mereka bisa menangkap kita jika mereka tidak mencapai alam pencarian? Telinga monyet sangat tajam. Ketika dia mendengar Ningki membicarakannya, dia segera berlari dan berkata sambil tersenyum, Lumayan, lumayan. Saya bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Wukong, kamu nakal lagi. Jangan berkelahi dan membunuh demi segalanya. Kamu hanya bisa bertarung jika aku membiarkanmu. Mengerti? Ningki memandang monyet dan menceramahinya. Iya tuan. Monyet menggaruk telinga dan pipinya. Dia merasa kata-kata Ningki terlalu mendalam, namun dia menyimpulkan bahwa mendengarkan guru selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Hem, enak sekali. Kamu bisa pesan hamburger ini. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan menukar beberapa ribu hamburger dari Dragon Slying Mall. Melihat ini, mata monyet berbinar. Selanjutnya, aku akan pergi ke suatu tempat. Itu juga merupakan domain hantu, tapi ini tempat kelahiranku. Kalian beruntung. Ningki tersenyum. Dia tidak melihat Wu Yin terakhir kali dia kembali. Kali ini, dia akan menemukan Wu Yin dan memberinya pisau berujung tiga dan bermata dua. Dia ingin melihat apakah Wu Yin tiba-tiba berubah. Patung Tuan Sejati Erlang yang dibentuk oleh Patriark Yu King dengan Ki Aba ditampak 99 persen mirip dengan Wu Yin. Ningki merasa ini mungkin bukan suatu kebetulan. Dia juga bisa menghindari pusat perhatian. Sejak kejadian terakhir kali, Ningki merasa keluarga Tian Dao harus ada di mana-mana di dunia surgawi. Apalagi dia sedang menjalani kesengsaraan sekarang. Dia tidak tahu kapan kesengsaraan surgawi Taiyi berikutnya akan tiba-tiba datang, jadi lebih baik tetap bersikap low profile selama periode ini. Tempat Kelahiran Kakak Ying Zheng Xuan tertegun sejenak sebelum ekspresi terkejut muncul di matanya. Mata Yang Mulia Jiao bergerak sedikit. Dia sangat penasaran. Menurutnya, asal usul Ningki sangat misterius. Dia hanya pergi jalan-jalan, namun dia telah menemukan seekor monyet dengan budidaya yang sebanding dengan dewa surgawi dan menjadi muridnya. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat Yang Mulia Jiao mengagumi Ningki. Dia belum pernah mendengar ada orang di dunia surgawi yang bisa menjadikan seorang adipati surgawi sebagai muridnya yang memiliki tingkat pengolahan seorang dewa abadi. Nua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Ningki bertanya. Serangkaian data melintas di mata Nua. Setelah lima menit penuh, dia berkata, Guru, karena kita harus mengambil jalan memutar, akan memakan waktu lebih lama untuk kembali ke daratan tengah. Butuh waktu sekitar 200 tahun. 200 tahun. Ningki terdiam. Dia benar-benar ingin memanggil Raja Kinguang dan memintanya mengirim mereka langsung ke benua tengah. Kita bisa mencapainya dalam 200 tahun. Ying Zheng Xuan sangat terkejut. Yang Mulia Jiao hanya bisa mengangguk. Dia merasa waktunya tepat. Ini tidak akan memakan waktu lama. Di tempat latihan terbaik, karena perjalanan ini akan memakan waktu 200 tahun, Ningki tidak punya alasan untuk menyianyiakannya. Satu tahun di tempat pelatihan setara dengan satu hari di dunia luar. 200 tahun sudah cukup bagi Ningki untuk berkultivasi selama 70 ribu hingga 80 ribu tahun. Namun, seni membatasi naga gajah dan sembilan gerbang tersembunyi batin milik Ningki telah mencapai penyelesaian. Ningki tidak bisa membedakan mana yang lebih kuat antara seni misterius 89 dan seni misterius 89. Beberapa ratus tahun kemudian, Ningki awalnya mengembangkan seni suci empat roh. Dia tiba-tiba mendapat ide. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengembangkan seni misterius 89 sambil mengembangkan seni suci empat roh. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Jika itu adalah seorang surgawi biasa, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Namun, alur pemikiran Ningki sangat gelisah. Dengan kata lain, dia sangat percaya diri. Dia sama sekali tidak takut dengan penyimpangan Ki. Ketika dia menggunakan seni suci empat roh, dia membagi separuh pikirannya untuk menggunakan seni misterius 89. Pada awalnya, itu sangat tersentak-sentak. Ketika kedua teknik itu bertabrakan di meridiannya, Ningki akan memuntahkan setegup darah. Namun, luka kecil ini sembuh dalam sekejap mata. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan penyimpangan Ki. Lambat laun, Ningki terbiasa muntah. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia menyadari bahwa kendalinya terhadap dua metode budidaya telah mencapai tingkat yang baik. Bahkan jika kedua metode kultivasi tersebut bertemu satu sama lain di meridiannya, mereka akan dapat saling berpapasan dengan jelas tanpa mengganggu satu sama lain. Dengan cara ini, Ningki memiliki waktu dua kali lipat. Setelah beberapa tahun, Ningki tiba-tiba mulai menggunakan seni pengurungan naga gajah. Kedua teknik tersebut, yang awalnya terpisah dengan jelas, bertabrakan lagi setelah Ningki menggunakan seni pengurungan naga gajah. Ningki mengalami muntah-muntah dalam waktu lama. Akhirnya, dia bisa menggunakan ketiga teknik tersebut secara bersamaan tanpa bertentangan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, hal itu tampaknya menjadi memori otot. Ningki tidak perlu mengendalikannya sendiri. Dia bisa menggunakan ketiga teknik tersebut secara bersamaan sepanjang waktu. Kenapa aku tidak punya bakat seperti ini sebelumnya? Ningki membuka matanya, sedikit terkejut. Bahkan jika dia melakukan hal lain sekarang, tekniknya akan beroperasi secara otomatis, seperti peretasan. Setelah berpikir beberapa saat, Ningki perlahan mengerti. Bakat dan kekuatan pemahamannya saat ini tidak lagi sebanding dengan orang biasa. Ini karena ketika dia menjalani kesengsaraan, Dau Surgawi mengirimkan total 13 kesengsaraan tulang abadi. Setelah mengetahui hal ini, Ningki tidak lagi peduli dengan situasi di tubuhnya. Dia mengeluarkan empat pedang pengusir abadi dari lautan kesadarannya dan menggunakan seni tempering sembilan neraka untuk menyempurnakannya lagi. Seni tempering sembilan neraka miliknya sekarang berada di tingkat kelima, dan empat pedang pengusir abadi juga telah mencapai artefak Dau tingkat rendah. Sudah sangat sulit untuk memperbaikinya. Semakin jauh dia melangkah, semakin sulit untuk meningkatkan seni tempering sembilan neraka. Ketika mencapai tingkat ke-6, empat pedang pengusir abadi mungkin juga disempurnakan ke tingkat artefak Dau kelas menengah. Ketika formasi pedang pengusir abadi dibentuk, kekuatannya mungkin akan mampu membunuh Dewa Persatuan Agung. Jika ditingkatkan menjadi artefak Dau tingkat tinggi, ia dapat membunuh Dewa Abadi. Jika ditingkatkan menjadi artefak Dau tingkat tertinggi, ia bahkan dapat membunuh Kaisar Abadi. Jika itu adalah harta karun Conate. Ketika Ningki memikirkan hal ini, kekuatan di tangannya meningkat. Jika dia meningkatkan seni tempering sembilan neraka ke tingkat ke-9 suatu hari nanti, maka empat pedang pengusir abadi kemungkinan akan kembali ke tingkat harta karun Conate. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa membunuh sosok perkasa di langkah ketiga. 2927. Ledakan. Aura dari empat pedang pembasmi surgawi tiba-tiba meroket berkali-kali, kecemerlangan di permukaan beredar, fenomena aneh muncul, berlangsung selama 10 menit penuh sebelum fenomena aneh itu berangsur-angsur menghilang. Artefak Dau kelas menengah. Tingkatan dari empat pedang pembunuh abadi akhirnya berhasil menembus dari senjata Dau tingkat rendah menjadi senjata Dau tingkat menengah. Emosi Black menjadi semakin jelas. Dia senang dan sepertinya berterima kasih kepada Ningki. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke tahap ke-6 seni tempering sembilan neraka. Suara notifikasi sistem terdengar. Ningki merasakan pencapaian. Dalam puluhan ribu tahun ini, dia terus-menerus menyempurnakan empat pedang pembunuh abadi dan akhirnya meningkatkan teknik sembilan tempering neraka ke tingkat ke-6. Dengan cara ini, teknik pemurniannya dapat dianggap berada pada level teratas di alam abadi. Setelah perang besar keabadian dan iblis, penyuling peralatan yang dapat menyempurnakan artefak Dau kelas menengah sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tandukilin. Terutama karena dunia abadi sangat luas, terkadang hanya ada selusin penyuling peralatan di domain abadi yang sangat besar. Ningki sudah mencapai level ini. Di masa depan, ketika teknik sembilan neraka tempering ditingkatkan ke tingkat ke-7, dia akan mampu menyempurnakan artefak Dau bermutu tinggi. Teknik pemurnian peralatannya setidaknya akan berada di peringkat lima besar di dunia surgawi. Formasi pedang pembunuh abadi, siap. Dia berteriak pelan. Empat pedang pembunuh abadi segera melonjak ke langit dan membentuk formasi pedang pembunuh abadi. Bahkan jika dewa abadi asli kesatuan primordial masuk, akan sulit baginya untuk pergi. Awalnya, selain jurus ketiga ilmu pedang penghancur cinta, Ningki hanya bisa menggunakan busur pembunuh abadi untuk bertarung dengan dewa primordial tahap awal. Namun kemudian, dia memperoleh jimat Tau, dan karena kesengsaraan abadi primordial, delapan sembilan misterinya naik ke tingkat kedua. Kekuatan fisiknya melonjak, dan ketika dia berubah menjadi kera raksasa, dia sudah bisa menghancurkan lawan-lawannya. Kesatuan primordial seperti pendeta penekan naga, dan sekarang dengan formasi pedang pembunuh abadi, Ningki memiliki total empat metode yang dapat melawan kesatuan primordial. Di alam abadi, selama dia tidak bertemu dengan dewa abadi, Ningki tidak peduli dengan lawan lainnya. Terus meningkat, sangat bagus. Ningki menyimpan keempat pedang Zusian, senyum puas muncul di wajahnya, dia berdiri dan mengibaskan debu dari tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa bertarung melawan kaisar abadi. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, Ningki meninggalkan tempat latihan budidaya terbaik, dan kembali ke nua. Ketika monyet, yang tidak melihat Ningki selama lebih dari 200 tahun, melihat ini, ia langsung melompat. Matanya dipenuhi kesedihan. Mengapa kau begitu sedih? Apakah kamu kehilangan istrimu? Ningki sedikit terkejut dan berkata tanpa sadar. Istri, saya tidak punya istri. Guru, saya belum pernah makan hamburger selama 200 tahun. Makanan yang nua berikan padaku sebenarnya bukan untuk dimakan monyet. Monyet tidak bisa mengikuti pikiran Ningki. Setelah tertegun sejenak, dia langsung berkata dengan sedih, seolah dia sudah 200 tahun tidak makan hamburger. Yang mulia jauh memandang Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Tuan, bisakah kamu memberi hamburger pada kakak monyet? Sepertinya dia ingin memakanku. Pu Chi. Ying Zheng Xuan, yang sedang minum air, hampir memuntahkannya. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, kakak, Wukong menggigit guru spiritual Jiao saat dia sedang tidur. Saya sedang bermeditasi di kamar saya ketika kekuatan eksternal tiba-tiba menyerang saya, hampir membuat saya mengamuk. Daois Jiao menghela nafas. Sepertinya kamu sangat gelisah saat aku tidak ada. Ningki melirik monyet dengan acuh tak acuh. Monyet itu memelototi yang mulia jauh, lalu memandang Ningki. Tuan, saya baru saja bermimpi hari itu. Saya bermimpi sedang makan. Hamburger. Ya, hamburger. Aku bermimpi. Jangan salahkan aku. Itulah mengapa kamu menerobos 99 lapisan batasan pertahanan. Yang mulia jauh berkata dengan lemah. Ini salahmu karena memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Monyet memelototinya. Sial, dia menyadari kalau ular kecil ini berencana mengadu padanya. Apakah dia ingin guru memberinya pelajaran? Mustahil. Baiklah, kamu memiliki kekuatan seorang dewa surgawi. Oh, aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari 200 tahun, dan aku melihat bahwa kamu hampir menjadi kaisar surgawi. Tidak bisakah kamu membuat hamburger muncul jika kamu ingin memakannya? Ningki mengamati monyet itu dan merasa agak tidak berdaya. Dia telah mengasingkan diri di tempat pelatihan budidaya terkemuka selama puluhan ribu tahun, dan tiga teknik budidayanya telah diaktifkan secara otomatis. Namun, peningkatan tingkat budidayanya tidak sebanyak 200 tahun monyet bermalas-malasan dan menunggu kematian. Bagaimanapun juga, monyet itu sudah menjadi dewa surgawi di alam surgawi puncak. Namun, dia telah meningkat pesat dalam 200 tahun terakhir. Ningki memperkirakan dalam 300 hingga 500 tahun ke depan, monyet itu akan mencapai alam kaisar langit. Ngomong-ngomong, monyet itu adalah kartu truf Ningki. Dengan adanya dia, dia dapat mencoba untuk segera kembali ke alam surgawi. Dia ingin melihat apakah dia bisa kembali ke gua surga keluarga Ji dan mencuri pisau terbang dari labu pembunuh abadi. Tuan, hamburger yang saya buat rasanya tidak enak. Monyet memandang Ningki dengan cemas. Baiklah, ini dia. Ningki melambaikan tangannya, dan segunung kecil hamburger menumpuk di depannya. Mereka masih panas mengepul. Monyet makan hamburger satu per satu. Pada saat yang sama, dia berkata dengan samar, Hari ini, saya ingin makan 30 ribu hamburger setiap hari. Saya tidak keberatan menjadi monyet kecil. Nua berkata kepada Ningki, dia telah membaca beberapa buku puisi dalam beberapa tahun terakhir. Oh, gelombang. Ningki mengangguk. Membaca puisi itu bagus. Itu bisa mengembangkan pikiran seseorang dan mendisiplinkannya. Namun, apa sih adaptasi monyet ini? Nua, apakah kita sudah sampai? Ningki melihat keluar jendela. Nua masih melakukan perjalanan di alam semesta. Ada banyak bintang di alam semesta yang gelap gulita. Dia tidak tahu yang mana benua tengah. Menurut peta, kita akan mencapai benua tengah dalam waktu sekitar 10 hari. Kita perlu melompat tiga kali. Kata Nua. Ningki menganggup dan tersenyum. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia kembali. Apakah akan ada perubahan di benua tengah? Kakak, apakah kultifator terkuat di kampung halamanmu adalah Suan Imortal atau Tei? Ying Zheng Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia Jiao juga melebarkan telinganya. Bukan manusia abadi. Ningki tersenyum. Bukan manusia abadi. Ying Zheng Suan mengira dia salah dengar. Yang Mulia Jiao tersenyum dan berkata, Guru, Anda pasti bercanda. Bagaimana monster seperti Ningki bisa muncul di tempat yang begitu jauh dari alam surgawi tanpa manusia abadi? Itu terlalu palsu. Aku tidak bercanda. Aku hanya bukan manusia abadi. Ningki tersenyum. Keduanya kaget. Mereka tidak dapat mempercayainya. Saat itu, saya tidak tahu bahwa ada dewa di dunia ini yang bisa melakukan apapun. Saya selalu bertarung dengan orang-orang di alam pemurnian kitingkat rendah untuk mencegah mereka membunuh saya, kata Ningki sambil tersenyum. Ningki berkata sambil tersenyum. Ada sedikit nostalgia di matanya. Hari-hari di Kekaisaran Kintang cukup bernostalgia. 2928 Benua Tengah Para kemuliaan Yuan yang sedang mengasingkan diri semuanya keluar satu per satu karena ada peristiwa besar. Semua orang berkumpul dan melihat ke enam sosok di tengah. Ke enam sosok ini berasal dari Gunung Fang Chun. Tiga berasal dari Aula Dewa Perang, dua dari keluarga Wang, dan satu lagi adalah pemimpin ras neraka darah saat ini, Si Zonggu Wang. Pemimpin Wang Yunhu, Benua Tengah sedang menghadapi bencana besar kali ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menghubungi Dewa Abadi Suan Utara. Hanya dia yang dapat menghentikan orang-orang ambisius itu. Seorang kemuliaan Yuan dari salah satu dari tiga alam berbahaya memandang Wang Yunhu dengan serius. Namun, Wang Yunhu tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Wang Hui. Wang Hui, apakah Dewa Abadi Suan Utara memberitahumu cara menghubunginya sebelum dia pergi? Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung memandang Wang Hui dengan penuh harap. Meskipun Ningki tidak menimbulkan banyak keributan ketika dia kembali, semua kemuliaan Yuan yang hadir mengetahuinya, terutama Wang Hui. Dia hanyalah seorang junior di keluarga Wang, namun dia telah tumbuh menjadi makhluk paling kuat di Benua Tengah dalam waktu singkat karena bantuan dari Dewa Abadi Suan Utara. Bahkan tiga orang dari Aula Dewa Perang, Wang Yunhu, dan Si Zongguang bukanlah tandingan Wang Hui. Tidak. Wang Hui menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang mulia Yuan lainnya saling memandang dengan kecewa. Pada saat yang sama, ledakan sesekali terdengar dari luar, seolah-olah ada orang yang bertempur di udara. Pihak lain mungkin berasal dari Benua Surgawi yang legendaris. Bawahan kita sama sekali bukan tandingan mereka. Jika ini terus berlanjut, seluruh Benua Tengah akan jatuh. Senake Zongguang berbicara sambil melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, bola cahaya muncul di hadapan semua orang. Di dalamnya, pemandangan Benua Tengah bisa dilihat. Di setiap lokasi, selalu ada orang yang berkelahi. Para penguasa dari 300 dinasti di Benua Tengah memimpin bawahan mereka untuk melawan keberadaan dunia lain. Terkadang, mereka bahkan mampu menindas musuh dengan jumlah namun tetap saja belum bisa menandingi pihak lain. Sebagian besar wilayah Benua Tengah telah jatuh, kecuali Istana Abadi Suan Utara. Mereka saat ini tinggal di Istana Abadi Suan Utara, mencoba mencari solusi. Pemimpin Wang Yunhu, saya mendengar bahwa tempat budidaya Anda dibangun secara khusus oleh Dewa Abadi Suan Utara. Ini sangat rahasia. Mengapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama dan menyerah di Benua Tengah? Dengan cara ini, setidaknya kita bisa mempertahankan hidup kita dan memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan di masa depan. Seorang kemuliaan Yuan tiba-tiba berkata, Tidak. Wang Yunhu menggelengkan kepalanya dengan dingin. Pada saat ini, wakil kepala kuil dari kuil Dewa Perang, Fang Zihan, yang memiliki garis keturunan keluarga Fang, juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Tanpa izin dari Dewa Surgawi Mistik Utara, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk melakukannya. Memasuki Gunung Fang Chun, ini adalah aturan sekte dan juga aturan leluhur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Anda semua telah melihatnya sendiri. Tabut abadi musuh masih menempati langit berbintang. Tidak peduli berapa banyak antek mereka yang kita bunuh, tenaga mereka tetap tidak ada habisnya. Terlebih lagi, dari pertarungan pertama beberapa tahun lalu hingga saat ini, belum ada satupun tembakan besar dari musuh yang muncul. Kata seorang kemuliaan Yuan dengan ekspresi jelek, kalian sekelompok semut, menyerah saja. Dalam beberapa tahun terakhir, selain kalian para kultifator tahap kenaikan besar, belum ada satupun Dewa Fana. Sepertinya planet ini benar-benar harta karun tanpa pemilik. Ini adalah keberuntungan kami untuk dapat menemukan planet seperti itu di alam hantu. Itu berarti surga masih memperhatikan kita. Mari kita memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kita akan berjuang kembali ke dunia surgawi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Para tokoh dikdaya kemuliaan Yuan yang hadir merasakan darah mereka mendidih saat mendengar suara ini. Wajah mereka memerah dan mereka hampir mengeluarkan setegup darah. Sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Ada sedikit ketakutan di mata semua orang. Tiba-tiba, Fang Zihan dan tiga kemuliaan Yuan dari Aula Dewa Perang, serta Wang Yunhu dan Ular Zongguang, tiba-tiba menghilang. Mereka jelas telah melarikan diri kembali ke Gunung Fang Chun. Hanya Wang Hui yang tidak pergi dan tetap duduk. Tak tahu malu. Aku tidak percaya penguasa langit mistik utara baru pergi selama beberapa tahun dan bawahannya sudah menjadi begitu busuk. Apakah mereka bahkan tidak akan menjaga Istana Abadi Mistik Utara lagi? Seorang kemuliaan Yuan meraung dengan marah. Nona Wang Hui, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang mulia Yuan lainnya memandang Wang Hui. Mereka tidak punya cara untuk memasuki Gunung Fang Chun, jadi mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Ayo pergi. Wang Hui tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Ada sebuah alun-alun besar di depan Istana Abadi Mistik Utara. Disinilah Ningki naik tahta dan disebut penguasa langit mistik utara. Tapi sekarang, alun-alun itu dipenuhi mayat. Terjadi pertempuran sengit di langit dan tubuh berjatuhan dari langit dari waktu ke waktu. Ada guru pencipta, karakteristik Dharma, tingkat kehidupan kekal, dan tingkat pertarungan dan di antara mayat-mayat ini. Sebaliknya, lawan mereka mengenakan pakaian berbeda. Mereka tampaknya adalah kultifator dari sekte yang berbeda. Di langit, perahu peri yang melayang di langit juga muncul di atas Istana Abadi Mistik Utara. Ada tujuh atau delapan sosok yang memandang Wang Hui dan yang lainnya dengan mengejek. Tiba-tiba, sosok lain mendarat dengan keras di depan Wang Hui dan yang lainnya. Of! Dewa Rusa yang sempurna memuntahkan seteguk darah dan berdiri dengan susah payah. Dia memandang Wang Hui dan yang lainnya dan berkata, Yang mulia Yuan, musuh terlalu kuat. Dinasti surgawi sekte Rusa di bawah komandonya telah dihancurkan dalam beberapa tahun terakhir. Angka-angka jatuh satu demi satu. Ada yang luka berat, ada pula yang tewas di tempat. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, tidak ada lagi satupun kultifator daratan tengah di langit. Saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu terlalu berhati-hati di tempat seram seperti itu. Bahkan tidak ada satupun manusia abadi di sini, apalagi manusia abadi bumi. Saya telah menyianyiakan begitu banyak boneka saya. Anda harus tahu bahwa kami berbeda sekarang. Bahan untuk memurnikan boneka semakin berkurang. Di perahu peri, seorang wanita yang dingin dan anggun mencibir pemimpin kelompok itu. Boneka. Mungkinkah makhluk yang menyapu daratan tengah dalam beberapa tahun terakhir semuanya adalah boneka? Apakah mereka berkelahi dengan boneka? Ekspresi Wang Hui dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa makhluk menakutkan yang harus mereka tekan bersama-sama, tetapi mereka tidak dapat membunuh mereka. Mungkinkah mereka juga boneka? Boneka tingkat kemuliaan Yuan. Wu Yan, sekte boneka iblismu telah dihancurkan. Kultifasiku lebih tinggi darimu sekarang, jadi kamu harus lebih sopan saat berbicara denganku. Pria parubaya di perahu peri berkata dengan wajah cemberut. Wu Yan mendengus saat mendengar ini. Sekte yang dimiliki pria parubaya itu adalah sekte kelas dua di Istana Azure yang mendalam dan jauh lebih lemah daripada sekte boneka iblis. Sekte boneka iblis memiliki dewa emas, tetapi dewa emas itu terbunuh ketika rumah biru langit yang mendalam dihancurkan. Seluruh sekte boneka iblis hanya bisa melarikan diri. 2.929 Melihat Wu Yan menutup mulutnya, pria parubaya itu tersenyum puas. Kadang-kadang, dia merasa bahwa rumah Azure yang mendalam tidak buruk setelah pengocokan. Meskipun dia tidak tahu apakah ada orang lain yang selamat, paling tidak, dia memiliki budidaya surga abadi yang sempurna. Sekarang dia telah menjadi pemimpin orang-orang ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk membangun sekte lain dari awal selama dia bisa menghancurkan planet ini. Ada pun masa depan. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghidupkan kembali rumah Azure yang mendalam dan membalas dendam atas rumah Azure yang mendalam. Haha, awalnya aku mengira alam hantu adalah tempat dengan energi spiritual langit dan bumi yang tipis. Aku tidak menyangka planet ini begitu bagus. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya setidaknya setara dengan kelas dua. Planet di dunia abadi, jika kita membentuk formasi pengumpulan energi spiritual, kita hampir tidak dapat menggunakannya, dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Kendala dari sekte lain. Pria parubaya itu terkekeh. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Wang Hui dan yang lainnya, kalian sekelompok makhluk pribumi yang mirip semut. Bagus sekali kalian bisa bertahan selama bertahun-tahun di bawah serangan kami. Jika kalian mau tunduk padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Hmm. Banyak kemuliaan Yuan yang saling melirik. Selama beberapa tahun terakhir, pihak lain telah bertempur saat mereka tiba dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Sekarang mereka akan menang, mereka sebenarnya memberi mereka kesempatan. Beberapa dari mereka mulai membuat rencana dan ragu-ragu. Kemudian, beberapa kemuliaan Yuan melangkah maju dan berlutut di hadapan pria parubaya itu. Kami bersedia tunduk. Ekspresi wajah Wang Hui tidak berubah, seolah dia sudah memperkirakan adegan ini. Di alun-alun, para penggarap yang terluka parah dan belum mati mau tidak mau merasa putus asa. Mereka telah bertarung selama bertahun-tahun karena mereka tidak ingin benua tengah jatuh ke tangan orang-orang yang muncul entah dari mana. Namun, kini setelah kemuliaan Yuan menyerah, bukankah ini berarti darah mereka sia-sia? Apakah saya berdarah? Benar, orang bijak tunduk pada keadaan. Bagaimana dengan kalian? Pria parubaya itu tersenyum tipis pada Wang Hui dan kemuliaan Yuan lainnya yang belum menyerah. Di matanya, budidaya kelompok orang ini tidak lebih dari semut yang bahkan bukan manusia abadi. Jika bukan karena hanya tujuh atau delapan dari mereka yang lolos kali ini dan tidak dapat mengelola planet sebesar itu, kelompok orang ini tidak ada artinya di matanya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerah. Begitu dia mengasuh cukup banyak orang, dia merasa perlu untuk melenyapkan penduduk asli ini sepenuhnya. Jangan menyerah. Wang Hui tersenyum. Dia punya nyali, tapi orang yang punya nyali biasanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pria parubaya itu tersenyum. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, saya mendengar bahwa vaksi terbesar di sini disebut kuil dewa perang. Sekte itu sepertinya berada di dunia rahasia. Saya bertanya-tanya di manakah alam mistik ini? Beberapa kemuliaan Yuan yang menyerah tanpa sadar memandang ke arah Wang Hui ketika mereka melihat ini. Pria parubaya itu tersenyum. Sepertinya kamu adalah seorang kultifator dari kuil dewa perang. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mau menyerah, tidak apa-apa. Aku bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Namun, kamu harus menyerahkan kantong ini dimensi. Impian. Wang Hui mendengus dingin. Jika Kaisar Langit Mistik Utara ada di sini, kamu tidak akan berani datang ke sini dan bertindak sombong. Tuan Surgawi Mistik Utara. Pria parubaya itu terkejut dan ekspresinya berubah. Kemudian, dia mencibir dan berkata, Kaisar Langit Mistik Utaramu cukup pandai dalam memberi nama. Dia bahkan bukan dewa manusia dan dia berani menyebut dirinya Kaisar Langit. Biarpun dia datang, aku akan membuatnya berlutut dan memohon ampun. Saudara Zhao. Dewa Surgawi di Perahu Perimau tidak mau bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan memandangnya. Lihat patung itu, bukankah? Celestial Immortal menunjuk ke patung di depan Istana Mistik Immortal Utara. Semua orang menoleh untuk melihat patung itu secara serempak. Namun, apa yang mereka lihat membuat mereka merasa seperti disambar petir. Karena penampilan patung itu persis sama dengan Ningki, dan 90% mirip dengan Ningki. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat dan tubuhnya mulai bergetar. Jika dia tidak cukup rasional untuk mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah patung, dia pasti sudah mengusir perahu peri dari tempat ini. Ini. Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Ya, bentuknya persis seperti itu. Kaisar Langit Mistik Utara, Kaisar Langit Mistik Utara. Apakah kita menerobos masuk ke sarang mereka? Mata Uyan secara bertahap menunjukkan sedikit ketakutan. Siapakah pemilik patung ini? Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak pada Wang Hui dan yang lainnya sambil menunjuk ke arah patung itu. Hah? Mata Wang Hui sedikit berkedip. Dia tidak hanya menyadari sesuatu yang aneh dari ekspresi pria parubaya itu, tetapi dia juga menyadari sesuatu yang aneh dari ekspresi orang-orang lainnya. Kalian kenal Kaisar Langit Mistik Utara? Wang Hui tiba-tiba tertawa. Omong kosong asteris T, aku bahkan tidak mengenalnya. Kaisar Langit Mistik Utara yang apa? Saya tidak tahu siapa dia. Baiklah, jika kamu tidak mau menyerah, aku akan membantai tempat ini. Pria parubaya itu tiba-tiba meraung marah. Namun, matanya berkedip karena sedikit panik. Dia tidak berani tinggal di planet ini lebih lama lagi, tapi ada satu hal yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia membantai tempat ini, dia akan mampu melampiaskan amarahnya. Saudara Zhao, jangan panik. Jika tempat ini benar-benar tempat tinggal Ningbaixuan, fakta bahwa dia mampu berkultivasi ke tingkat yang tak terduga dalam waktu sesingkat itu di usia yang begitu mudah mungkin ada hubungannya dengan ini. Tempat itu, mengapa kita tidak menjelajahinya? Wu Yan tiba-tiba berkata. Orang-orang lainnya masih tenggelam dalam ketakutan. Mereka terkejut setelah mendengar kata-kata Wu Yan, sebelum mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kejutan. Itu benar. Jika Ningbaixuan lahir di alam hantu ini, pasti ada sesuatu yang istimewa di planet ini yang bisa memelihara monster seperti Ningbaixuan. Jika mereka dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan manfaat darinya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa emas. Ekspresi pria parubaya itu berubah beberapa kali sebelum dia berbisik, apakah dia akan kembali? Jika itu kamu, maukah kamu kembali ke tempat dengan spirit ki yang begitu tipis? Wu Yan tersenyum. Pria parubaya itu perlahan menjadi tenang. Dia kemudian menatap Wang Hui dan berkata dengan dingin, izinkan saya bertanya. Apakah Kaisar Langit Mistik Utara yang Anda sebutkan Ningbaixuan? Mereka benar-benar mengenal Kaisar Langit. Ekspresi semua orang berubah drastis. Para kemuliaan Yuan yang sudah menyerah merasakan sedikit penyesalan karena suatu alasan. Iya. Wang Hui mengangkat kepalanya dan berkata, Huff, Kaisar Langit Mistik Utara Anda telah meninggal di alam surgawi. Apakah menurut Anda pendukung Anda akan kembali untuk membantu Anda? Pria parubaya itu marah saat melihat ekspresi Wang Hui. Ningbaixuan bisa membuatnya takut, tapi bagaimana dengan para penggarap kendaraan hebat ini? Mustahil. Ekspresi Wang Hui sedikit berubah. Tidak ada yang mustahil di alam surgawi. Jika Ningbaixuan mati, dia juga mati. Apakah menurutmu dia bisa merangkak keluar dari tanah dan muncul di depan kita? Pria parubaya itu tertawa jahat, dan sedikit perasaan riang muncul di hatinya. Karena dia bukan tandingan Ningki, maka dia akan menindas bawahan Ningki untuk melampiaskan amarahnya. Saya mati. Kenapa aku tidak tahu? Sebuah suara samar terdengar di samping Pria parubaya itu. Orang-orang di bawah melihat empat sosok tiba-tiba muncul di perahu peri. Yang satu botak, yang satu perempuan, yang satu monyet, dan yang satu lagi. Kaisar Langit Mistik Utara. Orang-orang yang sudah putus asa tiba-tiba menjadi sangat gembira. 2930. Angin bertiup lembut. Pria parubaya, Wu Yan dan rambut Dewa Langit lainnya bergoyang tertiup angin. Hari ini seharusnya menjadi hari yang cerah, dan karena mereka telah menaklukkan Benua Tengah, suasana hati mereka seharusnya sedang baik. Tapi sekarang, suasana hati mereka sedang suram. Ning, Ningbaixuan. Pria parubaya itu membuka mulutnya dengan susah payah. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan beberapa kata itu. Dia hampir jatuh dari perahu. Tuan, mereka mengatakan bahwa Anda mati tanpa alasan sama sekali. Mereka mengutuk Anda, apakah Anda ingin saya memakannya untuk melampiaskan amarah Anda? Kata monyet. Bahkan jika mereka menggali kuburan untukku, itu bukanlah alasan bagimu untuk memakan orang. Jika kamu ingin memakan orang lagi, jangan pernah berpikir untuk makan hamburger. Ningki berkata dengan ringan. Ya. Monyet menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya tuannya sangat pintar. Aku tidak sengaja mendengar percakapanmu. Kamu bilang aku sudah mati. Ningki melihat kekejauhan sambil tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat ke arah pria parubaya itu. Tapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin besar ketakutan yang dirasakan pria parubaya itu. Mengapa? Mengapa Ningbaixuan tiba-tiba muncul di alam hantu ini? Mengapa dia memutuskan untuk menyerang hari ini dan bukan beberapa waktu yang lalu? Jika tidak, mereka akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kesalahpahaman. Menurutku itu bukan kesalahpahaman. Kamu adalah sisa-sisa dari rumah azure yang mendalam. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tidak-tidak. Semua orang buru-buru menggelengkan kepala seperti mainan drum. Mereka tidak percaya Ningki akan mengingat mereka. Selama mereka tidak mengakui bahwa mereka adalah sisa-sisa dari rumah azure yang mendalam, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ayo turun dan bicara. Ningki tersenyum. Tanpa menunggu orang banyak bereaksi, Ningki menendang dengan ringan dan menghancurkan tabut abadi. Wajah pria parubaya itu memerah saat kondisi mentalnya mengalami pukulan besar. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Setelah mendarat, pria parubaya, Wu Yan, dan yang lainnya bertingkah seperti siswa yang berperilaku baik. Mereka meletakkan tangan mereka di kedua sisi paha dan dengan hormat menundukkan kepala, berdiri di belakang Ningki tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wang Hui, Dewa Rusa yang sempurna, berbagai kemuliaan Yuan, dan para kultifator terluka yang masih bernapas, memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Orang-orang ini, yang begitu sombong beberapa saat yang lalu, sekarang sangat ketakutan saat melihat Ningki. Leluhur Patriark Beisuan. Wang Hui melangkah maju dan membungkuk pada Ningki dengan sedikit kegembiraan di matanya. Basis budidayamu telah mencapai tingkat ini. Kamu tidak boleh terlalu jauh dari tahap manusia abadi, kan? Ningki tersenyum dan mengangguk. Ini semua berkat bimbingan leluhur tua. Kalau tidak, tidak akan ada Wang Hui hari ini. Wang Hui menghela nafas. Dia bukan lagi gadis kecil yang naif seperti dulu. Selama bertahun-tahun, karena teknik budidaya dan sumber daya budidaya yang diberikan Ningki, dia perlahan-lahan mencapai posisinya saat ini. Bahkan leluhur seperti Wang Yunhu harus mendengarkan perintahnya di Gunung Innerhut. Dapat dikatakan bahwa semua ini berkat Ningki. Yang mulia Yuan lainnya juga memandang Ningki dengan penuh semangat. Beberapa orang yang menyerah sudah berdiri lagi ketika Ningki muncul, merasa sedikit bersalah. Kamu terlalu rendah hati. Jika kamu tidak cukup berbakat, kamu tidak akan mampu berkultivasi sampai tingkat ini, tidak peduli berapa banyak hal yang kuberikan padamu. Ningki terkekeh, lalu melihat sekeliling. Tatapannya menyapu para penggarap yang terluka, yang memaksa diri mereka untuk berdiri dan menatapnya dengan penuh semangat. Sesaat kemudian, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan aliran Ki Abadi memasuki tubuh orang yang terluka. Luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hanya dalam beberapa saat. Bahkan ada jejaki abadi yang tersisa di tubuh mereka, yang akan sangat membantu budidaya mereka di masa depan. Terima kasih, Kaisar Abadi Mistik Utara. Semua orang berlutut dengan penuh semangat. Katakan padaku, bagaimana kamu menemukan kampung halamanku? Ningki memandang pria parubaya itu dengan senyum tipis. Dia tidak langsung membunuh pria parubaya itu karena dia ingin bertanya apakah pria parubaya itu datang ke sini secara tidak sengaja atau ada yang membocorkan tempat ini. Jika itu masalahnya, dia harus bersiap menghadapi kedatangan Jiang Yu dan yang lainnya. Jiang Yu dan Jiang Hao tidak akan berani pergi ke planet leluhur, tetapi jika mereka tahu tentang keberadaan daratan tengah, mereka pasti akan datang ke sini dan menggunakan tempat ini untuk mengancam Ningki. Senior, ini salah paham. Ini benar-benar salah paham. Pria parubaya itu buru-buru menjelaskan. Kami datang ke sini bersama beberapa teman. Kami tidak tahu bahwa ini adalah kampung halaman Anda. Jika tidak, kami tidak akan berani melakukan apapun. Kamu baru saja mengatakan bahwa Patriark Mistik Utara telah meninggal. Kamu bahkan tanpa malu-malu membual bahwa jika Patriark Mistik Utara muncul, kamu akan membuatnya berlutut di hadapanmu. Wang Hui berkata dengan lemah. Pria parubaya itu tampak seperti tersambar petir. Dia memandang Ningki dengan bingung dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang mulia Jiao, ekstrak jiwa mereka dan cari tahu bagaimana mereka sampai di sini. Ningki tersenyum tipis. Baiklah, yang mulia Jiao mengusap kepalanya yang besar dan botak dan berjalan di depan pria parubaya itu sambil tersenyum. Wu Yan dan yang lainnya secara naluria ingin mundur, tetapi mereka menyadari bahwa mereka telah dikunci oleh aliran Immortal Ki. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengaktifkan Ki spiritual di tubuh mereka, mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Kemudian, orang banyak melihat Daois Jiao dengan lembut menepuk kepala pria parubaya itu, menyebabkan jiwa saleh yang kebingungan keluar. Sebelum jiwa yang saleh dapat bereaksi, Daois Jiao memegangnya erat-erat di tangannya. Mencicit, mencicit, mencicit. Jiwa ilahi berteriak ketakutan. Ledakan. Bola api muncul dan membakar jiwa ilahi. Jiwa ilahi berubah menjadi asap putih dan tersedot ke dalam lubang hidung yang mulia Jiao. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, jiwa ilahi terbakar seluruhnya. Ketika Wu Yan dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Jiwa ilahi telah hilang. Ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Tuan, mereka datang ke sini secara kebetulan. Tapi Tuan menebaknya dengan benar. Mereka memang sisa-sisa dari rumah azure yang mendalam. Yang mulia Jiao tersenyum. Senior, kami hanyalah karakter yang tidak penting. Rumah azure yang mendalam telah dihancurkan. Kami tidak pernah berpikir untuk membalas dendam atas rumah azure yang mendalam. Senior, tolong perlakukan kami seperti kentut dan biarkan kami pergi. Wu Yan dengan cepat berkata. Patriark mistik utara, boneka wanita ini telah membunuh banyak kultifator kita. Kata Wang Hui. Wu Yan tidak bisa tidak melihat Wang Hui dengan kebencian. Bahkan sebelum dia sempat mengutuk, dia dibunuh oleh yang mulia Jiao. Lepaskan aku. Ning Bei Xuan, bahkan jika aku menjadi hantu. Ah. Bersamaan dengan jeritan yang menyedihkan, pelaku yang menyebabkan benua tengah tenggelam dalam ketakutan selama beberapa tahun terakhir dengan mudah dibunuh oleh yang mulia Jiao. Setiap kali salah satu dari mereka meninggal, yang mulia Yuan akan ketakutan. Mereka memandang yang mulia Jiao dengan ketakutan di mata mereka. Terima kasih telah menonton.